Pembesar sebuah mobil minibus tercebur ke Sungai Mahakam di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Mobil berhasil dievakuasi dengan alat berat crane. Diduga pengembudi mobil dalam pengaruh minuman keras. Tim Sar Samarinda, Polisi dan Relawan diturunkan untuk mencari sebuah mobil minibus yang terjun ke Sungai Mahakam di kawasan dermaga Pelabuhan Samarinda, Kalimantan Timur. Satu orang selamat berhasil keluar dari mobil, namun saat dipiksa korban masih dalam keadaan shock. Lokasi mobil akhirnya ditemukan. Apalut mengerahkan sebuah mesin crane untuk mengangkat mobil tersebut dari dasar sungai. Mobil jenis minibus berhasil diangkat ke darat. Kondisi bagian depan ringsek, seluruh pintu tertutup, dan seluruh kaca utuh. Namun tidak ditemukan keberadaan penumpang lain. Hampir dapat dipastikan mobil tersebut dalam keadaan kosong tanpa penumpang. Kalau melihat kondisi mobil di dalam air, menurut Tim Sar, dan setelah kita naikkan sih kayaknya mustahil. Kayaknya mustahil. Tapi sekali lagi semuanya kan masih dalam proses tahap penyidikan. Kita minta waktu, mohon waktunya. Tim Sar masih diturunkan untuk menyisir ke sekitar lokasi tenggelamnya mobil. Korban selamat pengumudi minibus Kevin Joshua, 22 tahun, diperiksa di Polsekta Kawasan Pelabuhan Samarinda. Dari dalam mobil, polisi menunggkan sebuah gitar, peralatan memancing, STNK mobil, dan simci atas nama Kevin Joshua, serta sejumlah uang. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Benny Prasetyo melaporkan.